assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya selamat datang lagi di channel YouTube aku dan terima kasih buat kalian semua nih ya sis terima kasih udah mau mensupport aku dengan menekan tombol subscribe jadi aku makin semangat buat video-video yang lain gitu jadi untuk hari ini aku mau buat video bukan tutorial makeup tapi aku mau bagi tips-tips sama kalian bagaimana cara memilih skincare yang tepat tips buat kalian yang bingung banget bingung aku membeli skincare apa ya gitu loh sis jadi kita langsung aja ke videonya tips yang pertama jadi kita harus tahu dulu nih sis jenis kulit kita tuh apa jadi sebelumnya aku punya video mengenai jenis kulit nanti aku bakal masukin linknya di description box kalian bisa cek juga video yang sebelumnya itu yang tentang jenis mengenai jenis-jenis kulit kalian harus cek ya dry skin oily skin combination contohnya kalau kalau kalian nih sis kalau kulit kalian itu yang dry kalau kulit kalian itu yang kering kalian pilih moisturizer yang teksturnya krim sedangkan untuk kalian yang oily skin atau yang kulitnya berminyak nih sis kalian harus memilih kalian harus memilih kalian pilih moisturizer yang teksturnya lotion atau teksturnya yang gel yang kedua sesuaikan skincare dengan masalah kulit kita nih saya kalau misalkan kulit kalian yang oily skin berminyak gitu kan berminyak yang berlebihan banget Nah aku sarankan kalian pilih skincare yang mengandung tea tree oil yang mengandung mint tentunya sama yang mengandung lemon Kenapa mengandung lemon kalau untuk mengandung lemon itu dia mampu mengatasi pori-pori di wajah dan mampu mengontrol minyak berlebihan ada di wajah kita nih sis nah sedangkan untuk kulit kalian yang dry kalian pilih kalian pilih skincare yang mengandung green tea dan aloe vera kenapa karena green tea dan aloe vera dia mampu melembabkan kulit wajah kalian setiap yang kering-kering itu tips yang ketiga ini harus perhatikan komposisi skincare nya gitu pasti 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 skincare yang aman dia mengalami di dalam di kemasannya nih ya pasti ada komposisinya jadi kalian tuh tahu misalkan ada dia cinemide tea tree oil atau dia mengandung alkohol kalian harus cek banget komposisinya sebelum kalian memilih skincare itu sister Oke jadi kalian harus tahu dulu komposisinya apa sesuaikan dengan masalah kulit kita sesuaikan dengan jenis kulit kita juga gitu sebelum kita memilih skincare ya sis kalau kulit kalian sensitif nih sister kalian hindari produk-produk yang mengandung paraben yang mengandung mineral oil hindari itu sama yang mengandung perfume kalian harus indah pertama apa paraben terus yang kedua mineral oil sama perfume Oke kalau untuk kulit kalian yang sensitif tips yang keempat pilih produk yang sudah terdaftar yang udah ada BPON nya yang udah ada nomor BPON nya kenapa karena pasti itu sudah pasti kualitasnya aman ya yang pertama kualitas sudah aman dan juga sudah diuji jadi kalian nih ya yang takut-takut pakai skincare yang palsu-palsu yang kwekw jangan mau sis ciri-cirinya nomor-nomor BPON bisa dicek di website jadi kita sebagai customer juga harus pintar-pintar jangan cuman mau sama nih ya all shop-all shop yang tidak-tidak bertanggung jawab itu kalian asa beli karena marketingnya mereka juga cukup bagus kalian dikasih rayuan-rayuan gombalan buat beli nih sis beli misis jangan kayak gitu ya sis jadi kita sebagai customer juga harus pintar juga gitu loh pilih-pilih produk yang memang bener-bener aman yang pastinya udah berbpon tips yang kelima nah untuk tips yang kelima ini sis kalian bisa coba pilih-pilih dalam bentuk share-in jar-in jar-in jar kenapa karena dia kan tuh eh karena kan tuh udah dipindahkan ke yang kemasan kecil-kecil tuh jadi ini tuh antisipasi buat kita nih sis misalkan kita nggak cocok produk yang A kita bisa coba produk yang B jadi kita nggak terlalu boros duit gitu loh jadi kita lebih hemat duit nah kenapa cewek itu dibilang matrek sorry ya ini buat kalian nih bro bro yang lagi nonton jangan pernah bilang cewek itu matrek karena kalian mau tahu harga skin care itu berapa ya kan harga skin care mahal ya sis jadi kita juga harus bintar pilihnya yang aman dan sampai ke tips yang paling terakhir nih sis itu cuma ada enam tips aja nih tips yang ke-6 ini ya nggak sering ya sama saya juga tips yang ke-6 adalah sesuaikan dengan budget kalian nih sis jadi kalau kalian misalnya ada budget nih misalkan 200ribu itu sekarang banyak kok banyak banget di care-skin care lokal yang emang bener-bener tuh bagus kualitasnya tinggal kitanya aja lagi nih sis pinter-pinter pilih skincare yang cocok banget buat kulit kita yang aman yang udah ada BPOM nya dan yang pastinya adalah sesuai dengan your money Oke kalau kita udah sampai di akhir video ini aku ucapkan terima kasih banyak semoga bermanfaat banget buat kalian ya sis bukan cuma buat sister tapi juga buat you brother untuk memilih skincare demi menjaga kulit wajah kita oke terima kasih udah menonton video ini jangan lupa di like di comment dan di subscribe and thank you for your watching see you selamat menikmati